Di dalam kehidupan, setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing yang membuat dirinya berbeda dengan orang-orang lain Seorang laki-laki berusia 21 tahun di Ruanda Afrika bernama Zanziman Eli menjadi sorotan setelah diculuki sebagai Mughli dunia nyata Setiap harinya, ia mendaki beberapa mil untuk menghindari para pengganggu yang membuli kondisi badannya Menurut orang tuanya, Zanziman dianggap sebagai sebuah mujizat Namun, bagi penduduk desa, ia dianggap sangat berbeda Kali ini, kami akan membahas tentang Zanziman Eli, Mughli dunia nyata yang hidup di hutan Afrika Seorang laki-laki berusia 21 tahun bernama Zanziman Eli di julukit Mughli dunia nyata karena hidup di hutan wilayah Ruanda Afrika Mughli awalnya merupakan karakter dari film animasi di Jungle Book yang menceritakan tentang anak manusia yang hidup di hutan dan dibesarkan oleh kawanan serigala Namun, Mughli di dunia nyata berbeda Ia berada di hutan karena dibuli oleh para penduduk desa karena kondisi mikrosefali yang dia alami Menurut Center for Disease Control, mikrosefali merupakan sebuah kondisi yang mempengaruhi ukuran kepala anak yang lebih kecil saat lahir Ia mendaki 20 mil setiap hari untuk melarikan diri dari penduduk desa yang menindasnya karena berbeda Walaupun orang tuanya mengatakan Zanziman adalah mujizat bagi mereka Terlahir dengan kesulitan dalam belajar, Zanziman tidak bersekolah dan takut dengan penduduk desa Ia memilih untuk tinggal di hutan dekat desanya di Rwanda dan sering makan pisang dan buah-buahan lainnya Dia tidak suka makanan, dia lebih suka makan pisang Dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa Kata sang ibu seperti dikutip Belistar Dilansir dari foy.id, Zanziman sering menolak makanan yang disiapkan oleh ibunya Ibu Ellie seringkali mengejar putranya ke dalam hutan dengan tali lasok agar tidak pergi terlalu jauh Ibu Ellie sangat menyayangi putranya tersebut Ia pun menggambarkan Zanziman sebagai anak istimewa dan hadiah dari Tuhan ketika dirinya dan suami kehilangan lima anak saat lahir Sebelumnya, orang tua Zanziman meminta anak abnormal selama dia tidak meninggal Dan sembilan bulan kemudian, doa mereka pun terkabul dengan lahirnya Zanziman Ellie Menurut sebuah video Born Different di Youtube, saat lahir Zanziman memiliki kepala yang hanya berukuran bola tenis Setelah kehilangan lima anak kami, kami memohon kepada Tuhan untuk setidaknya memberikan kami seorang anak cacat Selama dia tidak meninggal sedini mungkin Ibu Ellie berdoa demikian, karena sebelumnya ia sudah dikarunai lima orang anak Sayangnya, kelima anaknya itu meninggal tak lama setelah dilahirkan Ketika ia lahir, saya tahu ia adalah pesan dari Tuhan Kata Ibu Ellie di video tersebut Ibu Ellie pun berkata bahwa para warga tidak menganggap putranya sebagai anak-anak Tetapi sebagai monyet dan terus mengganggunya Ini sangat meyakitkan hati saya ketika anak saya pergi dan kembali dan dipukuli Mereka sering meneriakinya dan memanggilnya monyet Saya sangat sedih mendengar orang menggertak anak saya Ujar Ibu Ellie Ibu Ellie pun menambahkan bukan hanya anak-anak Namun ia juga melihat orang dewasa meneriaki Zanziman tanpa malu-malu Tindakan tersebut juga membuat Ibu Ellie marah Karena para warga yang tidak melihat putranya sebagai manusia namun sebagai binatang Menurut Afrimax Rwanda, Zanziman dibully setiap harinya oleh penduduk desa Karena fitur wajahnya yang berbeda Karena selalu diejek dan dikritik Akhirnya Zanziman belajar cepat untuk berdiri Atau bahkan melompat tinggi ke pohon Hal ini ditunjukkan untuk menghindari penindasan terus-menerus dari penduduk desa Namun menariknya Zanziman bisa menghabiskan hari-harinya Dengan berjalan kakin melintasi hutan selama berjam-jam Dan ia terkadang berjalan hingga 143 mil dalam seminggu dan makan rumput saat berada di hutan Ketika dia melihat orang yang dia lakukan hanyalah lari dari mereka Kemana pun dia lari dalam seminggu penuh Zanziman bisa menempuh 230 km Ujar sang ibu yang dikutip dari foy.id Ibu Annie berkata Zanziman selalu merumput seperti hewan dan selalu kabur Zanziman juga dikambarkan seperti pelari tangguh Karena menghabiskan hari-harinya berlari melalui hutan Ia juga tidak tahu bagaimana berbicara dan hanya bisa berkomunikasi melalui gelombang Menurut thesun.co.uk Orang tua Zanziman telah penuh kasih merawat putranya selama ini Namun keadaannya semakin buruk Dan ibu Annie merasa sulit untuk memberi makan keluarga Sehingga penggalangan dana di Govanmi pun diadakan oleh Afrimax Untuk membantu ibu Zanziman Ellie yang kesulitan untuk memberi makan keluarganya Ellie hanyalah satu di antara sekian kasus anak Yang terlahir dengan kondisi yang cacat secara medis Dan ibu Ellie juga merupakan salah seorang wanita Yang harus memperjuangkan dua hal Pertama, ia berjuang untuk terus memberikan perhatian Dan kasih sayang kepada anaknya Yang senantiasa membutuhkan perhatian Bahkan hingga detik-detik nafas terakhirnya Yang kedua, ia harus pula berjuang untuk tabah dan menerima rundungan dan hinaan Yang dialamatkan kepada anak yang setiap hari ia rawat dengan penuh cinta dan kasih sayang Sebuah perjuangan luar biasa tentu saja Dan kita semua tahu bahwa wanita seperti inilah yang paling pantas untuk mendapatkan predikat wanita perkasa Penting bagi kita untuk mendidik anak tentang perbedaan manusia Yang merupakan sebuah keunikan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Sehingga mereka tidak boleh dihina, dikritik, atau dibulik Seperti cerita Zanziman Eli Bahwa setiap manusia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain Terima kasih